Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Kita ke informasi selanjutnya saudara, memasuki awal bulan suci Ramadan sejumlah komunitas bahan pangan langka di Kabupaten Kulonproko. Salah satunya tempe dan tahu. Kelangkaan bahan utama laupau ini diduga dampak pembatasan produksi dari para produsen sehingga membuat pasokan di pasaran berkurang akibat melambungnya harga kedelai. Kelangkaan tempe dan tahu terjadi di Pasar Tradisional Watas Kulonproko daerah istimewa Yogyakarta. Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pedagang mengeluhkan selalu kosongnya stok tahu dan tempe yang merupakan salah satu komunitas bahan pangan utama masyarakat. Di awal bulan suci Ramadan ini, ketersediaan tempe dan tahu sangat minim. Akibatnya banyak pedagang yang kehabisan stok tempe dan tahu. Meski permintaan konsumen terhadap tempe dan tahu sangat tinggi, salah satu faktor penyebab kelangkaan tempe dan tahu ini diduga karena pengurangan jumlah produksi dari produsen akibat semakin mahalnya harga kedelai yang merupakan bahan utama pembuatannya. Kelangkaan tahu dan tempe merugikan pedagang karena pemasukannya menjadi berkurang. Sementara bagi para konsumen, kelangkaan tempe dan tahu di pasaran memberatkan karena tempe dan tahu merupakan bahan pangan lauk utama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Demikian Jadmiko, Hadi TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo.